Sang Hyuang Bayu disebut pula yang pawoko atau angin, dewa yang melambangkan kekuatan. Ia adalah putra keempat dari Sang Hyuang Manikmoyo, Raja Tribwana, dengan permaisuri Dewi Umayi. Sang Hyuang Bayu mempunyai lima orang saudara kandung, masing-masing bernama Sang Hyuang Sambo, Sang Hyuang Brahma, Sang Hyuang Indro, Sah Hyuang Wisnu, dan Betorokolo. Ia juga mempunyai tiga orang saudara seayah lain ibu. Putra Dewi Umorakti, yaitu Sang Hyuang Cokro, Sang Hyuang Mohodewo, dan Sang Hyuang Asmoro. Sang Hyuang Bayu menurut wujudnya telah mencerminkan wataknya yang gagah berani, kuat, teguh sentosa, bersahaja, pendiam, dan dahsyat. Sang Hyuang Bayu bersemayam di kahyangan Panglawung. Ia menikah dengan Dewi Sumi, putri Betoro Sumo, dan berputra empat orang yang bernama Betoro Sumarmu, Betoro Sangkoro, Betoro Sudarmu, dan Betoro Bismokoro. Menurut Kitab Mahabharata, Sang Hyuang Bayu berputra pula dari Dewi Anjani, putri sulung resi gotama dari pertapaan Erio atau Grestino. Seorang anak yang berwujud keraputih yang diberi nama Maruti atau Hanuman. Sedangkan, menurut pedalangan Jawa, Anuman merupakan putra Dewi Anjani dengan Betoro Guru atau Sang Hyuang Manikmoyo. Sang Hyuang Bayu pernah turun ke Arco Poto, menjadi raja di negara Medanggoro bernama Ersi Bomo. Terima kasih telah menonton!